Pemisah akses dalam babakan Serang, Kepatai Cirebon, rusak parah dipenuhi genangan. Masyarakat besok pemerintah kanggo secepet yang melakukan perbaikan. Setahun terakhir, masyarakat di wilayah Kejamatan Babakan, Kepatai Cirebon, terpaksa kudu nikmati kondisi akses jalan, sehingga ngalami kerusakan parah. Dalam babakan Serang, Kien, sering dikeluakan di masyarakat. Asale lubang diameternya gede, lang cukup ceroh dianggap bahaya akan. Ruas delan Kien penting pisan kanggo mobilisasi masyarakat, kanggo ngalasai sektor ekonomi, pertanian, atau kesehatan. Tapi kondisi rusaknya dalam, masyarakat ngeluh terganggui hilir mudik kendaraan. Pengendara terutama Rodoloro kudu nikatakan kewaspadaan pas lewat. Asale rawa nyebabakan kecelakaan, asale kerusakan dalan, sing cukup dawah. Masyarakat ngarep secepeti anda upaya penanganan serius, sing pemerintah daerah landinas PUTR, kanggo realisasi perbaikan dalan. Supaya akses masyarakat beli terganggu, land kondisi dalam berlubangkin, beli bahayakan pengendara. Mohamad Solihin, RCTV, Cirebon. Berikut informasi sejenis pemirsa, Dinas Pendidikan Kuningan mengadakan turnamen bola voli antar SMP, mulai tanggal wola sampai nembikur Maret mengarep. Kerjasama dari PBVSI diharapkan turnamen KIN, hasilakan siswa sing berprestasi, ning cabang olahraga voli. Kanggo Regenerasi Atlet Kabupaten Kuningan, ning masa mengarep. Patang puluh lima tim bola voli putra, lan woli kur tim putri, aduk ketangguhan ning gorewangga, ning turnamen bola voli antar SMP, sing diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Jari Kepala Dinas Pendidikan Ucah Somantri, jajarannya komitmen ngelakuakan pembinaan olahraga, supaya talenta-talenta siswa muncul ning permukaan. Kepala Dinas Pendidikan Ucah Somantri ngarep, turnamen SMP diadakan mulai tanggal wola sampai nembikur Maret kin, hasilakan atlet voli sing berprestasi. Landadi atlet kebanggaan Kuningan, ning masa mengarep. Dinas Pendidikan wis kerjasama ambari PBVSI Kuningan, terkait pembinaan kuun. Sementara iku ketua PBVSI Kuningan, Nuzurah Dingarep, turnamen kaya kin dari agenda rutin tahunan Dinas Pendidikan. Distrik sedurungnya wisukses ngadakan turnamen voli antar sekolah dasar. Terus jenjang SMP, lan selanjutnya direncanakan turnamen jenjang SMA Sekuningan. Kang goh sukses akan sportifitas di turnamen kin, PBVSI ngadirakan wasit sing bersertifikat. Lan petugas CJNE, Kanggung Awal Pertandingan Secara Profesional.